Pena Wasiat Jelit 47. Dengan diterjangnya tubuh sampan itu, otomatis gerakan sampan itu turut menjadi oleng, akibatnya sampan tadi menyambara lewat hanya berapa inci di sisi buritan perahu besar. Pelebagai peristiwa tragis telah terjadi, barang siapa terkena tuburkan sampan itu maka selain sampan korban akan hancur berantakan, orang yang mendayung sampan itu pun ikut meledak dan hancur berantakan. Keadaan waktu itu benar-benar amat kritik dan berbahaya sekali, selisih beberapa inci saja bisa berakibat fatal. Namun pendayung tersebut tidak berdiam diri belaka, tiba-tiba dayungnya dihantamkan ke depan dan menghajar bahu kiri hei 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 secara telak, dayung itu segera patah menjadi dua bagian, sedangkan hei 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 yang kena terhajar segera tenggelam ke dasar sungai. Pada saat itulah Hongpeng, Tan Heng segera mengayunkan tangannya, empat titik cahaya tajam dengan cepat meluncur ke muka membelah ke angkasa. Kele melancarkan serangan waktu kecepatan dan sasaran semuanya digunakan dengan tepat ditambah pula lelaki pendayung itu sedang memusatkan perhatiannya pada sampan. Dan bagaimana mungkin ia dapat menghindarkan diri dari serangan senjata rahasia itu? Di mana senjata rahasia itu menyambar lewat, dengan telak menghajar bagian mematikan dari lelaki pendayung perahu itu. Dua batang panah tanpa bulu menghajar ulu hatinya dengan telak. Sementara dua batang teratai baja menghajar pula nona berbaju hijau itu secara telak. Begitu sampan tadi kehilangan kendali, dengan cepat terseret oleh arus sungai dan terbawa ke tempat kejauhan. Pada saat Tong Peng dan Tan Heng melepaskan senjata rahasia tadi, Seng Hang dan Ho Awan telah menceburkan diri ke dalam air. Beberapa kejadian itu hampir semuanya berlangsung pada saat yang bersamaan. Dibimbing oleh Seng Hang dan Ho Awan, hei 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 dinaikan ke atas perahu besar. Untung saja tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna, walaupun serangan dayung itu dukup keras, namun tidak sampai menghajarnya hingga pingsan. To An San, Lo Hang dan Mah Hui segera berlompatan naik ke atas sampan kecil. Dalam pertarungan ini mereka berhasil merebut kemenangan total, dari sepuluh buah sampan lawan, sembilan di antaranya telah hancur, sedang sisa satu telah kabur menyelamatkan diri. Di atas perahu, Cus Yao Hang memandang sekejap ke wajah hei hei hei, kemudian pelan-pelan bertanya. Bagaimana dengan keadaan lukamu? Oh, tidak apa-apa, lukanya tidak terlampau parah, hamba masih sanggup untuk mempertahankan diri. To An San segera mencengkeram luka di atas bahu hei 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 tersebut, dengan kening berkerut hampir saja hei 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 menjerit perlahan. Namun dia masih tetap menggigit bibir menahan diri. To An San menghembuskan napas pelan, kemudian ujarnya. Lo Ji, lukamu tidak enteng, tulang bahumu telah hancur. Waktu itu Siao tekuatir dia menghajar tulang igaku. Maka ku sambut serangannya dengan bahu kanan. Apakah tulang bahumu telah patah? Hei 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 tertawa getir. Sekalipun tulang bahuku hancur juga tak mengapa hei hei hei, kau harus baik-baik beristirahat kata Cu Siao. Hang tiba-tiba, Uiet HOU yang berada di sampingnya segera mengeluarkan sebuah botol porselen, membuka penutupnya dan mengeluarkan sebutir pil setelah itu sambil diansurkan ke depan katanya. Saudara hei hei, pil ini baik untuk menyembuhkan luka, telanlah lebih dahulu hei 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 menerima pil tersebut dan segera ditelan. To An San kata Cu Siao Hang kemudian, bimbinglah dia ke dalam ruangan untuk beristirahat, coba periksalah sekali lagi bagaimana dengan keadaan lukanya. Tak usah khawatir majikan, keselamatan hamba tidak terancam, kata hei 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 sambil tersenyum. Apa yang terjadi barusan, hanyalah suatu bentrokan pertama dengan musuh tangguh, untuk selanjutnya masih banyak hadangan yang bakal kita jumpai, oleh sebab itu kau harus segera menyembuhkan lukamu itu. Hamba mengerti kata hei 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 sambil membungkukan badan. Cu Siao Hang menetahkan untuk menjalankan perahu, dengan cepat perahu itu berangkat. Berapa puluh li kemudian perahu itu menepi di muara pantai sungai yang sepi dan terpencil. Cu Siao Hang segera mengumpulkan kedelapan orang kelasinya, setelah meninggalkan sesuatu pesan agar mereka berhati-hati dengan membawa tujuh harimau dan empat orang gagah mereka naik ke darat dan kembali ke kota Xiangyang. Kali ini gerak-gerik mereka dilakukan amat rahasia, bukan saja telah merubah wajah masing-masing dan lagi bergerak dalam beberapa rombongan dengan tingkat sosial yang berbeda-beda. Ketika bahu yang diderita hei 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 diperiksa diketahui kalau luka tersebut tidak terlampau parah, hanya sebuah tulang baunya yang menderita luka. Dengan dasar tenaga dalam yang sempurna, setelah tulang yang patah disambung rasa sakit pun berkurang. Ong Peng berhasil mendapatkan sebuah kereta kuda dengan demikian hei 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 pun bisa melanjutkan perjalanan dengan menumpang kereta. Kini hei 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 berdandan sebagai seorang saudagar kaya yang sedang sakit dan ingin pulang desa, sementara Lik H.O.O. dan U.I.B.E. menyamar sebagai pelayannya. Ang Botan melakukan perjalanan bersama Ong Peng dan Tan Heng, mereka menyamar sebagai dua orang lelaki dusun menghantar seorang dusun masuk kota. Jip H.O. dan Su Eng muncul dengan dandanan yang berbeda-beda dengan mempergunakan kereta itu sebagai pusat pengintaian, mereka saling mempertahankan suatu selisih jarak tertentu agar bisa saling membantu bila mana diperlukan. Cus Yau Hang dengan mengajak Seng Hang dan Hua Wan berjalan paling dulu dengan langkah cepat. Walaupun mereka bertiga melakukan perjalanan bersama, bukan berarti berkumpul menjadi satu, di antara ketiga orang ini pun terdapat suatu selisih jarak tertentu. Kini Cus Yau Hang telah berganti dandanan dengan ilmu menyaru muka yang sangat lihai dari Ong Peng, dia telah merubah Cus Yau Hang menjadi seorang lelaki setengah umur yang menunggang keledai, jenggot panjangnya berwarna putih, dandanan muka memberikan gambaran kepada pemuda itu sebagai seorang hartawan desa yang kaya. Seng Hang dan Hua Wan berdandan sebagai bocah dusun, lagi pula sebentar mereka berjalan di depan sebentar di belakang, kedua orang itu kerap kali berganti dandanan mereka. Sekalipun pihak lawan amat licik, tak nanti mereka bisa menyangka kalau Cus Yau Hang bakal memecahkan rombongannya menjadi kelompok-kelompok kecil yang melakukan perjalanan sendiri. Sebab mereka tahu kera ini merupakan suatu kera yang sangat berbahaya sekali. Apalagi bila dihadang atau diserang orang secara besar-besaran, kekuatan yang bersatu padu tentu saja jauh lebih besar daripada kekuatan yang terpecah belah. Fetul melakukan perjalanan semacam ini tak akan berselisih terlalu jauh tapi berjalan dengan jalan berpencar mempunyai bahaya yang jauh lebih besar. Sekarang Cus Yau Hang sudah merasa kalau kelompok yang dihadapinya sekarang bukan cuma ganas dan kejam, lagi pula amat licin, yang lebih menakutkan lagi adalah pentolan mereka yang selalu menyembunyikan diri di belakang layar. Walaupun orang itu muncul secara terang-terangan, belum tentu orang akan mengetahui jika orang tersebut ada sangkut lautnya dengan peristiwa ini. Orang yang paling dekat hubungannya dengan pentolan organisasi itu tampaknya adalah Kenji Kongcu, tapi Kenji Kongcu telah mati, dia mati dengan menutup mulutnya rapat-rapat, tiada setitik rahasia organisasi pun yang dibocorkan olehnya. Orang kedua adalah adik seperguruan dari Kenji Kongcu, sepintas lalu ia seperti sudah berbicara amat banyak, tapi bila dipikirkan kembali, dia pun tidak membocorkan rahasia apapun. Tapi Cus Yau Hang berhasil menemukan sebuah rahasia yakni gerak-gerik mereka selama ini terus-menerus berada di bawah pengawasan lawan, maka dia berusaha mencari sebuah akal agar pihak lawan kehilangan jejak mereka dan tak bisa mengawasi gerak-geriknya lagi. Satu-satunya care untuk menghilangkan jejak sendiri adalah menyembunyikan diri dengan sebaik-baiknya. Dia harus menggunakan rahasia untuk menghadapi rahasia, sebab care semacam ini adakalanya bisa mendatangkan suatu hasil yang luar biasa. Tapi kalau menyuruh ketua Kepang atau Pekau yang melakukan perbuatan semacam ini, maka jelas hal ini tak mungkin bisa mereka laksanakan. Setelah melalui pelbagai perubahan yang dahsyat dan menegangkan urat syaraf, Cus Yau Hang dapat menarik kesimpulan kalau anak buahnya sanggup untuk melaksanakan tugas berat ini. Dia bertekad untuk menyerempet bahaya dengan harapan bisa menemukan sesuatu titik terang. Tempat di mana mereka mendarat berada 6-70 li dari kota Siang Yang, jarak tersebut tak bisa dianggap jauh, tapi tidak bisa dibilang dekat pula. Cus Yau Hang duduk di atas keledainya dengan matu, terpejam dan seolah-olah terkantuk-kantuk, padahal dalam kenyataan dia selalu mengawasi sekeliling tempat itu dengan seksama. Dia berharap bisa menemukan orang-orang yang mencurigakan atau benda yang mencurigakan, tapi dia selalu merasa kecawa. Hingga hampir tiba di kota Siang Yang, dia belum berhasil juga menemukan manusia yang patut dicurigai. Menanti hari hampir gelap, Cus Yau Hang sekalipun sudah tiba di sebuah kota kecil, tempat itu berada 10 li di luar kota Siang Yang. Walaupun kota tersebut tidak terlalu besar, paling banter cuma terdiri dari 200 keluarga, namun di situ terdapat 4 buah rumah penginapan yang besar. 4 buah rumah penginapan yang cukup bersih dan besar menurut ukuran kotanya. Setelah memasuki kota, Cus Yau Hang segera turun dari keledainya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jarak antara jalan raya utara sampai pintu gerbang selatan paling banter hanya 20-an kaki. Cus Yau Hang tidak berhasil menemukan rumah makan yang lumayan, bahkan berhasil pula menemukan sebuah toko kelongtong yang cukup lumayan. Namun keempat buah rumah penginapan itu sangat megah, mewah dan mentereng, di depan pintu tergantung lampu-lampu lentera, dalam ruangan dan dipasang banyak lampu, suasana terang-benderang bagaikan siang hari saja. Semestinya tempat itu tak mungkin bisa terdapat banyak tamu yang beristirahat. Tapi kenyataan justru tidak demikian. Tamu yang berada di situ banyak sekali, bahkan kebanyakan sedang minum arak sambil bertaruh, suasana ramai sekali. Cus Yau Hang memperhatikan suasana di situ dengan seksama, suasana seperti ini bukan suasana pesta perkawinan. Sekalipun dianggap suatu pesta perkawinan tak mungkin empat tempat sama-sama ada pesta perkawinan. Kota tersebut adalah sebuah kota kecil yang tenang di luar kota besar, kalau dilihat sawah yang terbentang di seputar kota seharusnya pekerjaan penduduk di situ sebagian besar adalah petani. Apa yang terjadi dalam keempat buah rumah penginapan sekarang, terasa begitu aneh dan tak sesuai dengan keadaan pada umumnya. Dalam hati kecilnya Cus Yau Hang merasa sangat keheranan. Tiba-tiba suatu ingatan melintas di dalam benaknya, andai kata mereka tinggal di tempat ini, sekalipun seluruh kota siang yang dibongkar, tak bakal tempat persembunyian mereka akan ditemukan, tak akan ditemukan seorang manusia yang mencurigakan pun. Tiba-tiba saja dia merasa kalau tempat ini kelewat banyak hal-hal yang mencurigakan. Cus Yau Hang segera berhenti, lalu sambil menuntun keledainya berjalan ke arah rumah penginapan itu. Seorang lelaki yang berdandan sebagai pelayan segera maju ke muka dengan langkah cepat dan menghalangi jalan pergi Cus Yau Hang, tegurnya dengan lantang. Hei, tua bangka, mau kemana kau? Sekarang Cus Yau Hang menyamar sebagai seorang kakek yang agak bungkuk, maka dengan suara yang parau dan tua ia menjawab. Lohan hendak mencari tempat penginapan. Kakek kecil, penginapan kami sudah penuh sesak, aku lihat lebih baik kau pindah ke tempat lain saja seru pelayan itu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kenapa? Kalian tidak senang menerima tamu. Bukannya tak senang, tapi sesungguhnya penginapan. Kami sudah penuh, lebih baik carilah ke rumah penginapan lain. Dengan cepat Cus Yau Hang menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya kemudian. Berapa buah rumah penginapan di kota ini sudah ku jelajahi, padahal kotanya kecil, heran, masa semuanya bisa penuh. Masa hari ini sudah kedatangan banyak orang? Kakek kecil, salah besar kalau kau bicara demikian, kami sebagai pengusaha rumah penginapan tentu saja makin senang kalau tamunya makin banyak, kalau semua orang berpendapat seperti kau, apa gunanya kami membuat rumah penginapan? Baiklah, bila di sini tidak menerima tamu, tempat lain tentu ada yang mau menerima. Siow Lotocu, padahal kau seharusnya tahu, dari sini sampai di kota siang yang sudah tak terlampau jauh lagi, kata pelayan itu sambil tertawa. Bila menempuh perjalanan dengan keledai, paling banter satu jam kemudian sudah sampai, tempat itu lebih besar dan rumah penginapan ada di mana-mana, asal kau punya uang, rumah penginapan. Macam apa saja tersedia, malah jauh lebih baik daripada di sini. Cus Yau Hang ada maksud untuk mengajaknya berbicang-bincang lebih lama maka kembali ujarnya. Wah ah, kalau menginap di kota, biayanya tentu lebih besar, kalau dihitung-hitung jauh lebih murahan berdiam di rumah penginapan di kota kecil. Harga murah tak berakal mendapat barang bagus dari Lom Keng sampai ke Peking, yang dibeli tidak sebagus yang dijual, bila kau enggan mengeluarkan biaya banyak, jangan harap kau bisa memperoleh barang berkualitas baik. Hidup loji amat sederhana, selama hidup sudah terbiasa hidup menghemat, dengan susah payahku tabung beberapa tahil perak, masa aku mesti menggunakannya dengan rayal. Siaw Loto Chu, kau toh sudah tua, kalau uang cuma disimpan melulu, memangnya hendak kau bawa masuk kubur. Sementara Chu Siaw Hang mengajak pelayan itu, berbincang-bincang, sepasang matanya memperhatikan sekeliling tempat itu dengan seksama. Ternyata dalam rumah penginapan itu dibuka juga warung makan, saat itu tampak banyak orang sedang minum arak sambil bertaruh. Setelah memperhatikan sekejap tamu-tamu di sana, pelan-pelan Chu Siaw Hang bertanya lagi, dari mana datangnya orang-orang itu. Kontan pelayan itu mendelik besar. Siaw Loto Chu, apakah kau tidak merasa urusan yang kau campuri sudah kelewat banyak? Benar, 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 memang aku si orang tua banyak mulut. Memutar badan dia segera beranjak pergi dari situ. Seng Hang dan Ho Awan telah menunggu kedatangannya di balik tempat kegelapan. Chu Siaw Hang langsung keluar lewat pintu selatan, sedang Seng Hang sekalian mengikuti di belakangnya, mereka tetap mempertahankan suatu jarak tertentu. Chu Siaw Hang masuk ke dalam sebuah hutan lebat dan berkumpul dengan Su Eng dan Jit Hao, kemudian ia baru berkata, Barusan aku telah menemukan suatu perisriwa, orang-orang yang berada dalam rumah penginapan itu mencurigakan sekali. Bagaimana sih keadaan yang sebenarnya tanya Ong Peng? Kujumpai kemungkinan besar mereka adalah orang-orang dari organisasi rahasia yang sedang kita cari-cari. Bagus sekali, Bukankah hal ini berarti jejak mereka berhasil ditemukan tanpa bersusah payah? Sampai kini masih belum berhasil ditemukan tanda-tanda buktinya, tentu saja terlampau awal untuk memutuskan bahwa mereka adalah orang-orang dari organisasi rahasia tersebut. Perkataan Kong Chu memang benar, seandainya mereka berdiam di tempat seperti ini, kendatipun kita mengobrak abrik seluruh kota Xiang Yang, rasanya belum tentu bisa menemukan jejak mereka. Hari ini kita berhasil menemukannya tanpa sengaja, ini berarti suatu peluang yang sangat baik bagi kita. Sekarang, harus dicarikan sebuah akal untuk membuktikan persolan ini. Kong Chu, bagaimana kalau tugas mencari tahu asal-usul mereka ini diserahkan kepada kami tiga bersaudara saja? Tanya Lik H.O.O. tiba-tiba. Serahkan kepada kalian Lik H.O.O. manggut-manggut. Benar. Barusan, kami pun lewati tempat itu, kami saksikan pula sekelompok manusia-manusia tersebut. Apakah kalian berhasil menyaksikan sesuatu? Tanya Chu Siow Hong sambil tertawa. Yee-a-a, telah kami saksikan, kebanyakan orang-orang itu adalah manusia persilatan biasa. Sebagian? Lantas manusia macam apakah sebagian yang lain? Di dalam masalah ini, pengalaman Chu Siow Hong masih kalah jauh bila dibandingkan dengan pengalaman dari Lik H.O.O. tiga bersaudara. Lik H.O.O. termenung sejenak, kemudian katanya, Kong Chu, kami tak berani tinggal kelewat lama di sana. Karena itu kami pun tak sempat melihat hingga jelas, tapi, pemandangan di sana telah meninggalkan semacam kesan dalam benak kami, agaknya orang-orang itu tidak mirip orang yang seringkali melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Oh oh oh, apakah disebabkan kalian cukup lama bergaul dalam organisasi tersebut? Maka lebih banyak yang kalian ketahui dalam hal ini. Bukan begitu, betul kami tinggal di sana sudah cukup lama, tapi tidak banyak manusia yang sempat berhubungan dengan kami, namun berdasarkan pengalaman kami yang matang dalam dunia persilatan, hanya dalam sekilas pandangan saja orang itu sudah cukup meninggalkan suatu kesan yang sangat mendalam bagi kami. Apakah dia adalah jago kawakan dalam dunia persilatan atau orang yang baru terjun ke arna dunia persilatan, semuanya dapat kami tentukan dengan jelas. Maksudmu di antara orang-orang tersebut ada sebagian di antaranya merupakan manusia-manusia yang baru saja terjun ke dalam dunia persilatan. Benar, kendatipun mereka mencampur baurkan diri dengan orang-orang itu, tapi dalam sekilas pandangan saja, aku masih dapat membedakan mereka dengan jelas, apakah dia sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan atau tidak. Kembali Cu Xiaohang termenung beberapa saat lamanya, setelah itu dia baru berkata, apakah kalian sudah mempunyai suatu rencana, bagaimana caranya mendekati mereka. Kongcu, untuk melakukan pekerjaan semacam ini, tiada suatu peraturan tertentu yang mengaturnya, tapi aku percaya kami masih mempunyai akal untuk mendekati mereka. Likhao, kalian telah mengkhianati organisasi tersebut, terhadap kalian orang-orang mereka tentu amat membenci hingga merasuk ke tulang sum-sum, seandainya rahasia kalian sampai ketahuan, besar kemungkinan mereka akan membunuh kalian. Kongcu melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan hak kekatnya merupakan suatu perjalanan yang penuh marah bahaya, berkat kebijaksanaan Kongcu, kami tiga bersaudara dapat selalu mendampingimu, hal ini menunjukkan kalau kami sudah bertekad untuk meninggalkan jalan susat dan kembali ke jalan benar di samping itu, kami pun sudah lama mempersiapkan diri secara baik-baik. Mempersiapkan apa? Mengorbankan diri demi kepentingan Kongcu, itulah yang kami inginkan. Mengorbankan diri? Apa maksudmu serucu siyao hang dengan wajah terperanjat? Kongcu mungkin apa yang kami bicarakan tidak terlampau jelas, maksud kami tak nanti kami akan membuat Kongcu merasa malu, bila mana perlu kami sudah siap untuk menghabisi nyawa kami sendiri. Oroha ini. Tanda petik. Masalah ini merupakan persoalan yang kami putuskan sendiri, dan lagi kami pun sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya tukas Lik HOO lagi dengan suara lantang. Mengapa kalian bisa mempunyai jalan pemikiran semacam ini? Lik HOO tertawa. Tak ada waktu terlambat bagi orang jahat yang bertobat, kalau toh kami sudah kembali ke jalan yang benar, maka sudah sepantasnya pula kalau menunjukkan suatu kebaktian kami bagi kepentingan masyarakat. Lik HOO. Cus yao hang menghela nafas panjang. Kongcu kembali Lik HOO menukas, tak usah kita bicarakan lagi masalah ini, soal itu merupakan urusan pribadi kami sendiri Kongcu, tentunya kau tak akan menghalangi niat kami untuk mewujudkan sedikit rasa bakti kami bagi kepentingan umat banyak bukan? Baik, kalian boleh pergi. Aku hanya menyerahkan satu persoalan saja, bisa dapat tak usah mati, lebih baik jangan mati, sebab saat ini kami sedang membutuhkan bantuan orang. Aku mengerti. Jahat atau mulianya seorang hanya tergantung pada jalan pemikiran masing-masing, ujung pedang bisa membunuh orang, tapi orang-orang dari golongan lurus maupun sesat semuanya dapat menggunakan pedang, cuma ada yang dipakai untuk terbuat amal dan kebajikan, ada pula yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Terima kasih banyak atas petunjuk Kongcu, kami dapat menyayangi nyawa kami sebaik-baiknya, sekarang Kongcu dan saudara sekalian kembali dulu ke siang yang, satu dua hari kemudian kami bertiga bersaudara tentu akan menyusul ke sana. Baik, jumlah kita amat sedikit, padahal persoalan yang harus diselesaikan kelewat banyak, aku pun tidak meninggalkan orang untuk memenatu usaha kalian lagi. Jangan, jangan sekali-kali berbuat demikian, meninggalkan orang di sini untuk membantu kami malahan membuat kami tak sanggup bekerja dengan leluasa. Kemudian setelah membungkukan badan memberi hormat, dia menambahkan lebih jauh, Kongcu, kami akan mohon diri lebih dulu. Menanti ketiga orang itu sudah meninggalkan tempat tersebut, Ong Peng segera berbisik lirih. Kongcu, perlukah kita meninggalkan beberapa orang di sini untuk membantu mereka bila mana diperlukan? Perlu, bahkan, kita semua harus tetap tinggal di sini setelah menghembuskan napas panjang, dia melanjutkan. Berbicara dari kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki perguruan besar dalam dunia persilatan dewasa ini, terus terang saja kita bukan takut terhadap musuh yang bagaimana hebatnya, yang mengerikan justru adalah tingkah laku mereka yang misterius serta kepandaian mereka memperalat orang lain yang sebenarnya tak tersangkut dan tak tahu apa-apa, asal kita dapat menemukan tempat dari organisasi mereka dipusatkan dan menemukan pentolannya, anggaplah tugas kita sudah tercapai. O-O, D-W-O. Ucapan Kongcu memang benarong pengmanggut-manggut. Su-Eng dan Jit H-O-U sama-sama merasa amat kagum setelah mendengar perkataan itu. Dengan suara rendah senghang berbisik. Kongcu, bagaimana kalau aku dan Ho-Awan mengadakan hubungan kontak lebih dulu dengan mereka? Baik, berangkatlah dulu kalian berdua, tapi ingat, jangan sampai merusak atau menggagalkan rencana yang telah disusun mereka bertiga. Akan hamba ingat selalu. Tak lama setelah keberangkatan senghang dan Ho-Awan, kembali Cu Siaw Hang memerintankan tujuh harimau untuk bertindak. Melihat itu, Tuan San segera berseru dengan suara lirih, Kongcu, kami berempat. Sambil tersenyum Cu Siaw Hang menukas, luka yang diderita hei-hei belum sembuh, sedang persoalan yang kita hadapi sangat mendesak, aku merasa amat tak tenang karena tak dapat memberi kesempatan kepadanya untuk merawat lukanya secara baik-baik sebelum bertindak kembali, lebih baik kau bersama Lo Hang dan Mahwi tetap tinggal di sini untuk melindunginya. Hei-hei-hei segera melompat bangun, sambil berseru, Kongcu, kau tak usah khawatir bagiku, setelah beristirahat. Selama berapa hari dan makan pil mustajab lukaku sudah sembuh 7-8 bagian, sekarang aku sudah dapat turun tangan untuk melakukan pertarungan. Dengan sorot metu yang tajam Cu Siaw Hang memperhatikan wajah hei-hei lekat-lekat, kemudian dengan perasaan khawatir dan perhatian penuh ia berkata, Hei-hei, luka yang kau derita tidak ringan, selama berapa hari ini kau pun tidak beristirahat secara baik-baik, untung masa depan masih panjang, kita tak lebih cuma pejuang paling depan saja untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, tapi nampaknya pihak lawan sudah mengetahui jelas keadaan kita dan tampaknya mereka berusaha untuk membunuh kami sampai mati. Hal ini membuktikan kalau pihak lawan memiliki ketajaman metu dan pendengaran yang luar biasa, sekarang kita tak lebih baru mulai dari awal, selanjutnya entah berapa banyak pertarungan sengit yang bakal dilangsungkan, buat apa kau mesti mempersoalkan kesempatan yang satu kali ini. Kongcu, aku benar-benar berada dalam keadaan baik seru Hei-hei lagi. Cukup baik pun harus tinggal di sini dan beristirahat, jangan khawatir, kalian berempat pun tak bakal menganggur, kita gunakan saja hutan ini sebagai tempat persembunyian, kalian harus berusaha mempersiapkan sedikit jebakan di seputar hutan ini. Hamba siap menerima perintah. Kongcu bisik to ansan pula, sebelah timur menempel pada bukit, kita bersembunyi di sudut Tenggara saja selain dapat digunakan untuk melawan musuh, juga tersedia jalan mundur. Baik, carilah sebuah tempat yang tenang agar Hei-hei bisa beristirahat dengan tenang, ia hanya baru bisa seminggu 3-5 hari lagi, tapi jika harus bergerak sekarang, luka lama yang belum sembuh bisa bertambah parah, bila sampai begitu niscayada akan menjadi cacat seumur hidup. Hamba akan menjaganya baik-baik, Kongcu begitu menaruh perhatian kepadanya, sudah sepantasnya bila dia tahu menyayangi diri sendiri. Hei-hei tidak berbicara lagi, tapi air matah telah membasahi sepasang matanya, karena terharu. Sambil tertawa Cus Yau Hang berkata lagi, sekarang pergilah kalian mengatur persiapan, sedang aku pun harus ke sana untuk menengok keadaan di situ. Hamba sekalian menghantar keberangkatan Kongcu, tak usah Cus Yau Hang mengulapkan tangannya. Sambil tertawa. Kemudian dengan mengajak Ong Peng dan Tan Heng, berangkatlah anak muda itu meninggalkan tempat tersebut. Memandang bayangan punggung Cus Yau Hang yang menjauh. Hei-hei menghela nafas panjang, katanya. Toan lo toa, Kongcu benar-benar baik terhadap kita, sungguh membuat hati orang terharu. Toan san tertawa. Majikan begitu baik terhadap kita, terpaksa kita hanya bisa membalas dengan tubuh kita dan membantunya dengan penuh tenaga. Baik. Bisa berbakti kepada manusia macam Kongcu, sekalipun benar-benar harus mati juga dapat mati dengan metu meram. Loji sekarang beristirahatlah baik-baik, Kongcu begini menyayangi kita, sudah sepantasnya kalau kita pun tahu menyayangi diri sendiri. Aku bisa baik-baik merawat diri, sekarang mari kita pikirkan bagaimana menyusun jebakan di sekitar hutan ini. Loji, berbaring dan beristirahatlah. Serahkan saja persoalan ini kepada kami. Dari empat buah rumah penginapan yang ada di kota kecil itu, meski besarnya hampir sama, tapi rumah penginapan Sin Kang terhitung paling megah dan mewah. Dalam rumah penginapan Sin Kang terdapat sebuah ruangan yang sangat besar, waktu itu banyak orang berada dalam ruangan tersebut, cahaya lampu gemerlapan menyinari seluruh penjuru. Dalam ruangan itu tersedia lima buah meja makan, meja makan tersebut dibentuk model bunga BWE, di tengahnya terdapat sebuan meja yang ditempati empat orang sedang. Empat meja lainnya ditempati masing-masing dengan delapan orang. Hidangannya amat mewah, lagi pula setiap orang sedang bersantap dengan riang gembira. Ruangan itu dibangun sangat aneh, letaknya berada di dalam halaman lapisan kedua. Pintu gerbang di depan sudah ditutup rapat, padahal sekarang belum tiba waktunya pintu penginapan ditutup. Tapi keramaian yang diselenggarakan dalam ruangan itu justru baru saja dimulai. Mendadak seorang yang berdandan pelayan berjalan masuk ke dalam ruangan dan membisikkan sesuatu kepada seorang kakek setengah tua yang duduk di meja bagian tengah. Kakek itu memakai jubah panjang berwarna abu-abu, memelihara jenggot bercabang lima dan nampaknya sangat keren dan gagah. Tampak dia manggut-manggut seraya menyahut, baik, suruh mereka masuk kemari. Pelayan itu mengiakan dan mengundurkan diri dari situ. Tak lama kemudian, ia muncul kembali sambil membawa dua orang gadis yang cantik jelita, mereka berjalan masuk dengan langkah yang amat lambat sekali. Dua orang gadis itu mengenakan gaun berwarna hijau yang seorang memeluk alat paypa sedangkan yang lain memegang seruling kemala. Dua orang nona yang mengenakan baju berwarna hijau ini rata-rata berwajah cantik, tapi kalau diperhatikan dengan seksama dapat diketahui kalau mereka berdua sudah melakukan suatu penyaruan yang amat seksama. Pupur dan gincu hampir menutupi paras muka mereka yang sesungguhnya. Kedua orang ini tak lain adalah hasil penyaruan dari Lik HOO serta UIBWE. Sedangkan Ang Botan tak nampak diri. Orang berbaju abu-abu itu memperhatikan mereka berdua beberapa saat, mendadak sambil tertawa tergelak serunya. Kemarilah kalian berdua, coba akan kupandang wajah kalian. Dengan wajah tersipu-sipu Lik HOO dan UIBWE maju mendekat, lalu setelah memberi hormat bisiknya, to'aya. Eh, apakah kalian adalah dua bersaudara kami bersaudara misan? Aku adalah Piao Chi, dan dia adalah Piao Moai, orang berbaju abu-abu itu tertawa. Siapa namamu tanyanya lagi? Siaoli bernama Siaohiang. Oh ah, Siaohiang, seharum orangnya gode orang itu lagi tertawa. Ah 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 to'aya, terlalu memuji. Baik kata orang berbaju abu-abu itu selanjutnya. Kalau dilihat dari alat paipa yang kau bawa, tentunya kalian bisa membawakan beberapa buah lagu bukan? Sejak kecil Siaoli sudah berkelana di tempat luar, mengikuti ibu mengembara kemana-mana, tentu saja bisa membawakan beberapa lagu. Asal to'aya senang dan sudi memberi berapa matu uang, kami sudah merasa senang. Orang berbaju abu-abu itu tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah ah, bocah perempuan ayu, to'aya tak punya apa-apa, yang kupunyai cukup beberapa keping uang pelak. Malam ini kalian berdua bersaudara misan benar-benar telah berjumpa dengan Dewa Harta, baiklah sekarang bawakan dulu beberapa buah lagu. Asal suara kalian merdu dan enak didengar, to'aya pasti akan memberi persen yang amat besar. Lik ha o'o memandang sekejap ke arah saudaranya, lalu berkata, Piao Mo'ai, nasib kita sungguh beruntung, kita harus baik-baik menghibur tuan ini. Dia lantas mengangkat alat paipanya dan memetik tali senarnya beberapa kali. Ui BWM menempelkan pula serulingnya di ujung bibir dan mulai meniup. Perpaduan seruling dan alat paipa segera mengumandangkan serangkaian suara yang merdu merayu. Setelah lagu pembukaan berakhir, Lik ha o'o mulai tarik suara membawakan sebuah lagu yang amat memedihkan hati. Suaranya yang merdu diiringi perpaduan musik yang indah membuat suasana dalam ruangan seketika berubah menjadi sunyi senyap, nampak setiap orang mengalihkan perhatian mereka ke arah kedua orang perempuan itu. Sekarang mereka baru merasa bukan saja kedua orang gadis ini pandai menyanyi, lagi pula paras muka mereka amat cantik dan menawan hati. Ketika satu lagu telah selesai dibawakan, Lik ha o'o berhenti memetik tali senar alat paipanya, sedang Ui BWM juga berhenti meniup serulingnya. Dengan lemah gemulai Lik ha o'o memberi hormat, lalu katanya dengan suara lembut, apabila pembawaan lagu kami jelek dan tak sedap didengar, harap to'aya jangan mentertawakan. Orang berbaju abu-abu itu tertawa terbahak-bahak, dia merogoh ke dalam sakunya, dan mengeluarkan seketing siau go'an po'o, kepingan emas, dan dilemparkan ke atas meja, kemudian ia berkata, Nona cantik, coba kau lihat cukup tidak? Lik ha o'o berpaling, dalam sekilas pandangan saja ia dapat melihat kalau kepingan emas tersebut paling tidak berbobot dua tahil lebih. Ia lantas berlagak seperti terkejut, kemudian sesudah termangu-mangu sesaat baru gumamnya, to'aya, itu kan emas. Uang perak hanya menyesakan saku saja, selamanya to'aya tak pernah membawa barang yang bernilai rendah. Lik ha o'o berlagak seperti tersipu-sipu, dia memungut uang emas itu dan menjura. Terima kasih to'aya katanya kemudian, selesai berkata dia membalikan badan dan berlalu menuju keluar. Hei, Nona cantik, tunggu sebentar orang berbaju abu-abu itu berseru tiba-tiba. To'aya, kau masih ada petunjuk apalagi tanya Lik ha o'o sambil membalikan badan. Nona cantik, kalau kau harus menggantungkan hidupmu dengan menjual suara seharian bekerja keras, paling mendapat berapa uang? Lebih baik tinggal di sini saja, menemani aku semalam, tanggung kau akan peroleh uang perak sebesar kau bekerja selama tiga tahun penuh. Aku, si Oli hanya menjual suara, tidak menjual kehormatan. Oha, hanya menjual suara, tidak menjual kehormatan. Nona cantik, terus terang ku beritahukan kepadamu, To'aya sudah lama berkelana dalam dunia persilatan, aku adalah seorang manusia yang pernah menjumpai badai sebesar apapun, tapi To'aya bukan seorang lelaki yang terlalu gemar bermain perempuan, hari ini aku telah tertarik terhadap kepadamu, ini berarti suatu keberuntungan bagimu, apalagi aku toh akan memberi uang kepadamu. Ketahuilah, sekalipun To'aya enggan membayar, sekalipun kau punya sayap juga tak nanti bisa lolos dari sini. Ah ah ah, seorang Taijin masa akan tertarik kepada seorang manusia rendah? Apakah To'aya benar-benar akan tertarik dengan perempuan rendah macam kami ini? Pada saat itulah seorang lelaki setengah umur melompat bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekat, katanya, Nona, cantik, Ciu To'ako kami telah jatuh hati kepadamu, itu berarti keuntungan bagimu, aku tak percaya sebagai orang yang mengembara sambil menjual suara kalian hanya menjual suara tidak menjual badan. To'ako. To'aya adalah kau To'ako kami tukas lelaki setengah umur itu lagi, asal kau bersedia tinggal di sini, siapa tahu besok kami sudah memanggilmu sebagai Enso. Soal ini, Si Yoii tak berani menerimanya, kata Likhao amat lirih. Kembali lelaki setengah umur itu tertawa terbahak-bahak. Ha'aah, 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 tak berani menerimanya. Jadi kau bersedia untuk tinggal di sini? Aku, aku. Seorang lelaki berusia 30 tahunan yang berada di sisinya mendadak menimbrung. Saudara Sikjit, aku lihat kau memang kebangetan, bagaimanapun orang toh seorang Nona Cilik, tidak menolak berarti setuju, masa kau hendak memaksa orang untuk berterus terang. Lelaki yang dipanggil Sikjit itu nampak tertegun kemudian ujarnya. Betul juga perkataanmu itu, Nona cantik, kemari duduklah di samping Toako kami. Dia lantas menarik tangan Likhao dan pelan-pelan menuntunnya ke samping lelaki berbaju abu-abu itu. Dengan setengah berjalan setengah diseret, Likhao mengikuti kemauan lelaki tersebut, dengan kepala tertunduk rendah hanya menggunakan sedikit tenaga saja, Sikjit telah menyarat tubuh Likhao dan mendudukannya ke sisi tubuh lelaki berbaju abu-abu itu. Lelaki berbaju abu-abu itu nampak gembira sekali, sambil memegang wajah Likhao berbentuk mulat telur itu ujarnya sambil tertawa. Nona cilik, lohu tak bakal menyanyiakan dirimu. Dengan wajah sedih dan murung, Likhao berkata, Kaha iya, aku menuruti kemauanmu, cuma aku harap kau sudi melepaskan piyaw moaiku itu. Kembali lelaki berbaju abu-abu itu tertawa tergelak. Haaah, 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 baik-baik. Dengan memperkeras suaranya dia melanjutkan. Harap kalian dengarkan perkataanku baik-baik, memandang di atas wajah cantik onso kalian, lepaskan adik misannya. Mungkin orang Shikha Hau ini merupakan pemimpin yang sangat berpengaruh dalam kelompok ini, begitu ia berseru ternyata tak seorang manusia pun yang berani membantah. Uibwe dengan membawa seruling kemalanya segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Memandang gadis cantik di sisinya yang makin dipandang makin menarik hati itu, mendadak orang berbaju abu-abu itu bangkit berdiri lalu sambil menggenggam tangan Lik Hau, serunya berulang kali. Perjamuan sudah bubar, perjamuan sudah bubar, waktu untuk beristirahat. Lik Hau segera diseret masuk ke dalam sebuah ruangan indah di tengah halaman gedung. Seolah-olah sudah kebelet dan tak nanti menunggu lebih lama, begitu masuk ke dalam pintu, orang berbaju abu-abu itu segera melepsaskan semua pakaian yang dikenakan. Melihat keadaan tersebut sambil menghembuskan napas panjang Lik Hau segera berkata, Tutuplah pintu itu lebih dulu. Mungkin saking bernapsunya, dia sampai lupa untuk menutup pintu. Orang berbaju abu-abu itu segera tertawa jengah, dia berpaling dan merapatkan pintu besar. Cepat amat gerakan tubuhnya, hanya sekejap mati sebagian besar pakaian yang dikenakan telah dilepaskan. Semua hingga kini tinggal sepotong celana dalam yang amat minim. Lik Hau sangat tenang, juga pandai menahan diri, sebab adegan semacam ini sudah terlampau sering dijumpai. Mungkin kecantikan wajah Lik Hau membuat dia merasa malu sendiri, tiba-tiba serunya sambil tertawa. Nona Hiang, hayo kemarilah. Kemudian dia melompat naik ke atas pembaringan, menarik selimut dan ditutupkan ke atas tubuhnya. Lik Hau meletakkan alat pipa tersebut ke atas meja, kemudian pelan-pelan berjalan mendekati pembaringan, melepaskan tusuk konde dari kepalanya hingga rambutnya terurai ke bawah dan berkata, K.H.U. To'aya, siapa sih namamu? K.H.U. Piau. Lik Hau duduk di tepi pembaringan dan membelai dada K.H.U. Piau dengan lembut kembali ujarnya. Kalian benar-benar bernyali besar, berbuat semena menis enak hati, berani benar menahan aku di sini secara paksa. K.H.U. Piau tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bernyali besar? Semua perbuatan kami rata-rata bernyali besar, berpuluh kali lipat lebih nekat daripada perbuatanku sekarang. Piau Moaiku bisa jadi akan mengadukan persoalan ini ke pengadilan, apakah kau pun tidak takut selalik Hau? Mengadukan kepada pengadilan K.H.U. Piau segera tergelak, baik, biarkan saja dia mengadukan persoalan ini, bila aku orang segi K.H.U. tidak memiliki kemampuan apa-apa, masa berani menahanmu di sini? Ohaah, kalau begitu kalian benar-benar tidak takut langit tidak takut bumi, apakah di dunia ini benar-benar tak ada orang yang kalian takuti? Soal ini, aku K.H.U. Lotoa tak berani membual, aku juga takut orang bahkan takutnya bukan kepalang. Siapakah orang itu tanya Lik Hau tertawa, mengapa orang itu bisa membuatmu ketakutan setengah mati? Banyak sekali, cuma nonas Yauh yang, persoalan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan dirimu, malam ini kita harus mencari kesenangan sepuas-puasnya. Tangan kanan Lik Hau yang meraba, menggaruk dan mengelus secara halus di tubuh K.H.U. Piau tersebut kontan saja membuat api berani dari lelaki itu membara dengan cepatnya, bahkan makin lama semakin menjadi. Tiba-tiba K.H.U. Piau membalikan badan sambil merentangkan sepasang lengannya siap memeluk tubuh Lik Hau. Tapi pada saat itulah mendadak ia merasa jalan darah K.H.U. Piau di atas lehernya dicekik orang, kemudian seluruh kekuatan yang ada dalam tubuhnya punah tak berbekas. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaan K.H.U. Piau, tak heran kalau lelaki tersebut menjadi tertegun. Sambil tertawa hambar Lik Hau segera berkata, K.H.U. Piau, seandainya seorang bocah perempuan yang sering berkalana dalam dunia persilatan tidak memiliki sedikit ilmu simpanan, bagaimana mungkin ia berani bergerak seorang diri di tempat umum? K.H.U. Piau mementangkan mulutnya ingin berteriak, tapi jari tangan Lik Hau yang mencekik lehernya makin bertambah kencang. Terdengar gadis itu berkata lagi, K.H.U. Lato'a, janganlah terlampau tak tahu diri, hari hati kalau ku renggut selembar jiwamu. Kau, aku hendak mengajakmu bertukar syarat tukas Lik Hau. Baik, baik, katakan. Beritahu kepadaku segala persoalan yang kau ketahui, kemudian aku akan tinggal di sini dan melayanimu semalam suntuk, besok pagi aku akan pergi dan kita boleh menganggap masing-masing pihak sebagai orang asing yang tidak saling mengenal. Bukan saja care ini bisa memenuhi selera napsumu, kau pun tak usah kehilangan muka, tapi kau pun boleh saja berlagak menjadi seorang enghiong hohan, cuma kau mesti ingat, asalku tambah tenagaku dalam cekikan ini, niscaya selembar nyawamu akan lari ke alembaka. Bila kau berani membunuhku, jangan harap kau bisa pergi meninggalkan rumah penginapan ini. Kau tak usah menggertak atau mencoba menakut-nakuti diriku, aku tak akan mempan oleh gertak sambalmu itu, lebih baik pertimbangkan sendiri untung ruginya, baru kemudian mengambil keputusan. Walaupun selama ini nyawa KHU Piau sudah berada di tangan Lik HOO, namun ia enggan menyerah dengan begitu saja, apalagi setelah menyaksikan kulit badan Lik HOO yang putih bersih dan potongan badannya yang ramping, napsu berahinya kembali berkobar, tak tahan dia lantas berseru. Benarkah kau bersedia menemani aku semalaman suntuk? Ehem, baiklah, apa yang harus ku katakan kalian datang dari mana perkampungan Pek Hoa San Ceng? Dimanakah letak perkampungan Pek Hoa San Ceng tersebut? Perkampungan Pek Hoa San Ceng di kota Lem yang amat termasuh namanya, hampir setiap manusia mengetahuinya. Apa kedudukan kalian di dalam perkampungan Pek Hoa San Ceng? Tukang kebun. Siapa nama kepala kampung kalian? Kepala kampung kami bernama Ban Pek Hoa San. Halaman SD hilang. Sikjib menjerit kesakitan, butiran keringat dingin segera jatuh bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Ternyata tenaga totokan tersebut kelewat besar hingga menghancur lumatkan tulang bahunya. Hayo bicara, kalian datang dari mana bentak ongpeng? Lam yang hu. Lam yang hu sangat besar, seharusnya terdapat suatu daerah tertentu bukan? Aku tidak tahu. Lik HOO yang berada di sisinya segera mengayunkan sebuah tendangan keras yang membuat tubuh Sikjib terguling-guling di atas tanah, katanya. Tak usah ditanya lagi, aku sudah tahu. Mereka berasal dari kota Lam yang perkampungan Pek Hoa San Ceng. Mereka tak mungkin bisa mengetahui kelewat banyak, tapi untuk menghukum orang-orang ini pun merupakan suatu pekerjaan yang memeras otak juga, kata Cu Siow Hang sambil tertawa. Paling baik jika mereka dibunuh sampai ludas saja, usul ongpeng yang berada di sampingnya. Aku pun tahu, cuma kita tak boleh berbuat demikian. Setelah termenung sebentar, dengan suara rendah dia lantas berpesan beberapa patah kata kepada ongpeng. Selesai mendengar perkataan itu, ongpeng nampak tertegun, dia mengawasi wajah Cu Siow Hang tanpa berkedip, sampai lama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terlampau berbahaya bukan tegur Cu Siow Hang. Kelewat berani, tapi kelewat aneh pula, hamba akan segera menurunkan perintah. Tiga hari kemudian, ada serombongan manusia bergerak menuju ke kota Lem Yang, inilah keputusan dari Cu Siow Hang, dia membawa Sik Jit sekalian memasuki hutan lalu. Jit Hao, Su Eng, ongpeng, dan Tan Heng masing-masing memilih seorang, menggunakan caranya masing-masing untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Setelah itu, mereka menyaru sebagai orang-orang itu dan berangkat menuju ke perkampungan Pek Hoa San Ceng. Cu Siow Hang sendiri dengan membawa Seng Hong, Hoa Wan menyusul di belakang, sebaliknya Lik HOO, UIBWE, Ang Botan, dan Seng Tiong tak berada dalam satu rombongan. Masing-masing dengan suatu penyaruan yang berbeda berangkat menuju ke kota Lem Yang. Kini situasi dalam dunia persilatan sudah amat kritis, maka Cu Siow Hang dengan mempergunakan tenaga manusia yang terbatas untuk melakukan suatu tindakan yang paling berani. Sik Jit di bawah kuasa Ongpeng telah menyanggupi untuk bekerjasama dan membawa mereka kembali ke perkampungan Pek Hoa San Ceng. Jelas rencana ini merupakan suatu rencana yang sangat berani dan amat serius. Perkampungan Pek Hoa San Ceng terletak di bawah kaki Bukit Tusan di sebelah selatan kota Lem Yang. Perkampungan itu sangat usar dan luas, tapi sekilas pandangan tak akan menemukan sesuatu hal yang mencurigakan. Sekeliling perkampungan itu tumbuh aneka ragam bunga yang berwarna-warni, sekalipun tak sampai 100 jenis, paling tidak pun ada 99 macam. Di bawah pimpinan Sik Jit, para jago menelusuri sebuah jalan kecil beralas batu putih dan langsung menembusi hutan bunga. Diam-diam Ongpeng merasa keheranan, hutan bunga yang begitu besar dan lebar ternyata tidak diberi penjagaan, sepanjang jalan tiada orang yang menghadang perjalanan mereka, tak ada pula yang menegur. Setelah melalui kebun bunga yang panjangnya duali, mereka baru sampai di muka pintu gerbang perkampungan. Sebuah dinding pekarangan terbuat dari batu hijau yang amat tinggi mengelilingi seputar perkampungan dan memisahkan perkampungan tersebut dari dunia luar. Dua pintu gerbang pun berada dalam keadaan tertutup rapat. Ongpeng mencoba untuk merabah pintu itu, terasa olehnya kedua belah pintu gerbang itu terbuat dari besi baja yang tebal dan kuat. Sik Jit segera maju menghampiri dan mengetuknya beberapa kali, tak lama kemudian pintu gerbang terbuka lebar. Dua orang centeng yang berpakaian pekerja kasar masing-masing berdiri di kedua belah samping pintu. Setelah memasuki pintu gerbang, Ongpeng baru dapat menyaksikan wajah yang sebenarnya dari seluruh perkampungan tersebut. Tampak bangunan rumah sambung menyambung dan terdiri dari ratusan lebih, tapi sekilas pandangan bangunan-bangunan itu seperti dibangun menjadi satu. Ongpeng hanya dapat merasakan ketidakberesan tempat itu, namun tidak berhasil mengetahui di manakah letak ketidakberesan tersebut. Suasana dalam gedung amat ening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun bahkan sesosok manusia pun tak nampak. Sik Jit membawa berapa orang itu langsung menuju ruangan dalam kemudian katanya. Saudara sekalian kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat, selesai bersantap malam nanti, kemungkinan besar Cheng Chu akan mengundang kalian dan menanyakan kisah perjalanan. Tak usah beristirahat tiba-tiba seorang berseru dengan suara dingin seperti es, sekarang juga Cheng Chu hendak bertanya kepada kalian. Menyusul perkataan tersebut, dari balik pintu kamar masing-masing ruangan muncul delapan orang manusia berbaju ringkas, warna merah yang membawa golok dan berikat pinggang berwarna merah. Golok yang lengcu mereka sudah dihunus dari sarungnya, sementara posisi menyerang telah diperlihatkan oleh orang-orang tersebut. Paras muka Sik Jit berubah hebat, gumamnya lirih. Ah-ah-ah-ah, pembunuh berikat pinggang merah. Dalam pada itu dari ruang tengah telah muncul seorang lelaki setengah umur yang mengenakan baju berwarna hijau. Ong Peng segera mengalihkan sorot matanya ke depan dan memperhatikan orang berbaju hijau itu sekejap, lalu pikirnya. Orang ini mirip seorang Cheng Chu, entah siapakah di dalam pada itu Sik Jit telah menjura seraya berkata, Ciu Chong Kuan, dimanakah Cheng Chu? Cheng Chu terlalu repot, lagi pula dia sudah menyerahkan semua perintahnya dengan jelas, aku rasa dia tak perlu datang sendiri. Setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, katanya lagi, Sik Jit, inilah prajurit-prajurit kalah perang yang kau bawa pulang. Dimanakah Hau Piaung? Ong Peng berdiri di samping Sik Jit dan bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan, asal dia mengucapkan hal-hal yang tidak menguntungkan maka dia akan segera turun tangan untuk merenggut jiwanya.